Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil al-ambiyai wa al-musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Saya seraku sebangsa standar air yang saya cintai, saya hormati. Jadi kemarin tanggal 23 September tahun 2024, pagi hari, saya dan istri saya pergi ke Rutan Kelas 1 Surakarta di Jalan Selamet Riyadi. Dengan niat akan mengunjungi Gus Nur dan Bambang Tri yang menurut saya menjadi orang-orang yang teraniaya gara-gara berani mengkritik dan mengusik. Jadi Jokowi itu Presiden Indonesia yang berlagak dan beraksi seperti Raja Jawa palsu. Raja Jawa ini sesungguhnya Raja Jawa jadi-jadian bernama Mulyono alias Jokowi merupakan fenomena politik yang agak ganjil. Jadi kita semuanya rakyat Indonesia terkecoh oleh sandiwara politik Joko yang di permukaan nampak seperti pembela dan pelindung uang jilai, tapi hakikatnya penindas rakyat kecil. Jadi 10 tahun berkuasa, Mulyono sangat konsisten melayani keinginan atau ambisi kaum pemilik modal yang punya jaringan luas. Nah jadi lewat political engineering yang ditopang modal tak terbatas, Jokowi ini berhasil menjadikan semua instansi negara tanpa kecuali menjadi alat kekuasaan Jokowi. Jadi DPR, DPD, MPR, Kepolisian, BIN, MK, KPK, BBK, dan lain-lain menjadi alat kekuasaan si Raja Jawa, Nantengil, dan sekaligus Pekok. Nah di masa puncak kejayaannya dan keberhasilannya mengecos bagian besar rakyat Indonesia, tiba-tiba muncul sebuah buku tulisan Bambang Tri Mulyono atau Mas Bambang Tri berjudul Jokowi Undercover. Jadi Bambang Tri ini sosok pemberani dan dalam sebuah video dia berkata, perhatikan ini kata-kata dia saya quote, Saya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Saya menganggap kegiatan saya menulis buku ini sebagai bila negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seorang bernama Jokowi yang sangat patut diduga kuat melakukan pemasuhan data ribet hidup di KPU saat dia mencalonkan diri dalam pemilu presiden. Nah tentu buku yang muncul di tahun 2016 ini sangat meresahkan keluarga Jokowi dan singkat kata Bambang Tri dibawa ke pengadilan negeri Blura atau Bluro dan difonis dengan hukuman tiga tahun penjara. Nah setelah Bambang Tri bebas di tahun 2019, dia punya mitra atau partner yang datang dari kalangan santri, sosok yang juga pemberani bernama Gus Nur. Ini Gus Nur dari Malang, Jawa Timur dan Gus Nur yang punya nama lengkap Sugi Nur Raharjo ini punya pesantren di Palu, Sulawesi Tengah dan juga di Malang. Jadi takdir juga lah yang menemukan kedua sosok hamba Allah yang kemudian melancarkan kritik non-stop pada rezim Mulyono Jokowi lewat puluhan unggahan video mereka. Nah sudah seraku, menyangkut kematian enam anak muda Laskar FPI yang dilenyapkan oleh aparat di kilometer 50 Cikambek, Gus Nur menantang wakil rezim untuk melakukan sumpah mubahlah dengan permohonan pada Allah yang salah atau berdosa supaya dilaknat sampai tujuh turunan. Sesuatu yang cukup ekstrim. Beberapa kali terlihat Bambang Tri mendampingi Gus Nur. Kita lihat banyak di video. Tentu Jokowi sama sekali tidak suka dengan tantangan mubahlah ala Gus Nur ini dan di konteks ini ada sebuah rumor, bisa benar bisa tidak, perintah untuk melenyapkan nyawa enam anak muda Laskar FPI itu sesungguhnya datang dari penguasa yang cukup tinggi atau mungkin paling tinggi mungkin, saya tidak tahu. Nah ketika penjabat andahan yang dibawa bertanya kepada penguasa yang lebih tinggi itu, dia bertanya kira-kira, Bapak, sebaiknya apa yang kita lakukan untuk enam anak muda Laskar FPI itu? Jawabannya sangat mengejutkan, pites saja. Dan pemitesan itu telah terjadi dan kebanyakan ahli hukum menyatakan pembunuhan keji itu dalam bahasa hukum merupakan unlawful killing atau extra judicial killing. Jadi pelenyapan nyawa yang termasuk dalam unlawful killing dan extra judicial killing itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia. Bahkan menurut kontras, ada 52 orang yang dibunuh secara extra judicial killing tadi antara Desember 2020 sampai 2021. Jadi satu tahun ini resmi Jokowi membunuh manusia enggak berdosa dengan alasan alapun sebagai pembunuhan yang menuhi kaedah tadi unlawful killing atau extra judicial killing tadi. Nah jadi saya meyakini enam anak muda Laskar FPI yang mati syahid dibunuh oleh aparat rezim Jokowi termasuk pembunuhan saya lagi extra judicial killing. Nah kemarin saya dan keluarga memang ingin menjenguk Kusnur dan Bambang Trimulyono namun ternyata Mas Bambang Trim sesuai permintaannya menjalani hukumannya di Rutan Sugoharjo. Saya enggak bertemu dengan Mas Bambang Trimulyono. Nah ketika saya bertanya pada Kusnur kapan bisa menghirup udara bebas lagi? Jawabannya insya Allah Pak Amin besok April 2025. Dan ini dibenarkan oleh Pak Andi Irawan KTR yang menjadi katakanlah petugas atau penguasa tertinggi di Rutan Surakarta itu. Kebetulan beliau berdomisi di Tegarjo Kecamatan Jebres. Jadi satu kecamatan dengan domisi saya di Solo. Nah Kusnur Alhamdulillah memanfaatkan waktunya di penjara dengan banyak membaca buku-buku agama dan sekarang punya titel baru Kusnur ini menjadi imam sholat jamaah lima waktu bersama narabidana yang lain. Jadi nama masjid itu kebetulan namanya Masjid Nur. Imam tetapnya sekarang Kusnur ya. Jadi saya lihat Alhamdulillah bangunan masjid itu tidak besar tapi sederhana tapi sangat bersih. Alhamdulillah. Nah saya dan keluarga berterima kasih pada seluruh petugas yang bekerja di Rutan Surakarta itu semuanya ramah dan terendah hati. Jazakumullah khairul jazak. Nah dalam perjalanan pulang ke Jogja saya berpikir mengapa ya di ujung akhir kekuasaannya Mulyono alias Jokowi kok kelihatan makin tersah gelisah. Kehidupan Jokowi yang segera lengser 27 hari lagi sebagai presiden nampak dari hari ke hari makin tidak tenang terutama ketawa khasnya sudah lenyap sekarang ini. Saya nggak lihat lagi itu Jokowi ketawa yang khas itu. Nah sebaliknya kehidupan para korban pembunuhan ekstra judicial killing itu sekarang ini begitu mulia dan bahagia sesuai ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya bacakan ayat 154 Surat Al-Baqarah itu bergunyi Allah Dibillahirrahmanirrahmanirrahim dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka tetap hidup tetapi kamu tidak menyadari. Kemudian Surat Ali Imran ayat 169 itu berbunyi A'udhu Dillahirrahmanirrahmanirrahim Walatahsabannalladhi nakutilu fisa bilillahi amwata wal-ahya un'inda rabbihim yuruzakun Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nah sudah-sudah aku kita tidak pernah tahu secara persis apakah para syuhada itu berdoa kepada Allah SWT agar para Al-Guju yang zalim itu dan penguasa puncaknya mendapatkan hukuman atau azab atau azab yang setimpal atau tidak kita tidak akan pernah tahu. Dan bagaimana bentuk adab Allah kelak di akhirat kita juga tidak bisa tahu. Namun ada yang pasti yakni Tuhan Allah SWT adalah Maha Adil. Jadi nama Allah itu juga Al-Adil. Seperti tercantum dalam 99 Asma'ul Husna. Dan juga Allah dinamakan atau Allah menamakan dirinya sebagai Al-Muksid Sang Maha Adil. Nah secara demikian kita serahkan seluruh urusan penegakan keadilan kepada Allah SWT Al-Adil dan Al-Muksid. Jadi walau'alam biswab kita sepenuhnya mengharap Allah yang Maha Agung yang Maha Adil menerikan keputusan yang sesuai dengan keadilan seperti diajarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim oleh Nabi S.W. dalam sunnahnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.